Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan membela Presiden Rusia Valdimir Putin atas tudingan campur tangan dalam Pilpres Turkiye 2023. Tudingan itu disampaikan oleh saingan sekuler Erdogan yaitu Kemal Kilis Daroglu pada Kamis 11 Mei 2023. Kemal Kilis Daroglu menuding ada orang Rusia yang tidak disebutkan namanya menyebarkan kepalsuan mendalam dan disinformasi untuk mempengaruhi hasil pengumutan suara. Kremlin dengan tegas membantah tuduhan yang dilayangkan Kilis Daroglu pada Putin. Menanggapi hal itu, Erdogan membela Valdimir Putin dalam kampanye yang disiarkan televisi pada Jumat 12 Mei 2023. Presiden Turkiye menegaskan akan tetap mempertahankan hubungan kerja yang baik dengan Putin selama infansi Rusia ke Ukraina. Pada Pilpres Turkiye 2023, survei menunjukkan Erdogan mendapatkan perlawanan ketat dari oposisi sekulernya. Di sisi lain, Turkiye mendapat keuntungan dari potongan harga impor energi Rusia dan menolak menyetujui sanksi barat terhadap Kremlin. Terima kasih telah menonton!